Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa sejumlah warga yang berada di kawasan objek wisata Cipanas di Garut, Jawa Barat menjalani pemeriksaan rapid antigen. Tidak hanya itu, karyawan dan pengelola hotel dan tempat wisata pun diikutkan guna memastikan tidak adanya yang terpapar COVID-19. Pasalnya, mereka sempat berkontak langsung dengan pengunjung dari luar daerah. Sejumlah warga yang tinggal di kawasan objek wisata Cipanas, Garut, Jawa Barat menjalani pemeriksaan rapid antigen yang tiga gas puskes Masjid Panas, Kecamatan Tarogong Kaler yang disaksikan sejumlah pejabat dinas pariwisata dan kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Lebih dari 30 orang menjalani pemeriksaan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Mereka yang diperiksa, terutama yang punya gejala seperti demam, flu, dan batuk. Selain warga, pemeriksaan rapid antigen juga ditujukan kepada sejumlah pengelola dan karyawan hotel dan tempat wisata kolam renang. Mengingat selama libur panjang tahun baru kemarin, mereka banyak melakukan kontak dengan orang-orang yang datang dari luar daerah. Selain itu, ada pula sejumlah pengunjung lokal yang tengah berwisata turut di rapid antigen. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada warga maupun pengelola hotel yang terpapar positif COVID-19. Di pengunjung itu ada keluhan yang menjurus kepada keluhan COVID. Kita lakukan pemeriksaan rapid antigen kalau di daerah wisata. Kalau untuk pengelolanya sendiri dilakukan yang sama juga? Sama juga. Saya memberikan pelayanan tidak hanya kepada tamu, kepada para karyawan hotel juga kami lakukan. Sejauh ini tidak ditemukan ada yang positif? Alhamdulillah selama ini mungkin dari awal-awal ada wacana COVID kami menumpukan. Tapi kesini-kesininya Alhamdulillah karena kita selalu berkala menjaga protokol kesehatan, screening dengan rapid test, swab dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak menemukan lagi kasus COVID di perhotelan. Upaya pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan objek wisata Cipanas ini mendapat respon baik dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat kita menyiapkan logistik untuk antigen jumlahnya 20.274 yang tersebar. Kemudian juga kami sudah memapping tempat-tempat wisata mana saja yang akan dikunjungi. Salah satunya adalah Garut sendiri. Garut ini bagian dari Metropolitan Bandung Raya. Ada 85 titik di Provinsi Jawa Barat yang akan dikunjungi. Yaitu selain Garut, Kawasan Puncak, Bandung Raya, Bandung Barat, ya kemudian juga Pengandaran, Cirebon, dan lain sebagainya. Selain pemeriksaan rapid antigen, pihak Puskesmas beserta Polesek dan Kejamatan Tarogong Kaler juga melakukan pemeriksaan intensif terhadap hotel berbintang dan penginapan terkait penerapan protokol kesehatan. Dari Garut Jawa Barat, Kontributor Nusantara TV, Ervan Lugina melaporkan.